Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan prestasi cerdas bersama kita belajar pintar Saya akan menerangkan tentang jajar genjang keliling dan luasnya Namun sebelumnya jangan lupa tombol like, subscribe, bunyikan lonceng, dan share Langsung kita bahas pada masalah atau hal yang berkaitan dengan jajar genjang Jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang terdiri dari dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar Namun keempat judutnya tidak siku-siku Perhatikan jajar genjang di atas Garis AB sejajar dan sama panjang dengan garis DC Selanjutnya garis AD sejajar dan sama dipanjang dengan garis BC Kemudian sudut A Sudut A berhadapan dengan sudut C Maka besarnya sama dengan sudut C Sudut B Sudut B Berhadapan dengan sudut D Maka sudut B besarnya sama dengan sudut D Selanjutnya Anak-anak hebat Jajar genjang Jajar genjang Kita tentu ingin mengetahui bagaimana cara menghitung keliling jajar genjang Ada empat sisi yang dimiliki jajar genjang di samping Yaitu garis AB Garis AB Ada sisi bagian bawah Kemudian garis BC Sisi bagian samping kanan Kemudian garis CD Sisi bagian atas Dan garis AD Ada sisi bagian kiri Seupama garis AB panjangnya 10 cm BC panjangnya 4 cm Maka kelilingnya adalah AB Ditambah BC Ditambah CD Ditambah DA Sama dengan 10 cm Ditambah 4 cm Ditambah 10 cm Lagi Dan ditambah 4 cm Lagi Sama dengan 28 cm Atau sama dengan 10 cm ditambah 4 10 cm ditambah 4 Kali 2 Selanjutnya Anak-anakku yang cerdas Bagaimana menghitung luas jajar genjang Untuk menghitung luas jajar genjang Kita harus ingat kembali Cara menghitung luas persegi panjang Misalnya persegi panjang A, B, C, D A, B adalah panjang Kemudian BC adalah lebar Maka luas persegi panjang A, B, C, D adalah panjang kali lebar Jika panjang Jika panjang sama dengan 8 cm Jika B nya yang bawah itu sama dengan 8 cm Selanjutnya lebar 5 cm Maka luas jajar persegi panjang tersebut adalah 8 x 5 cm Atau 8 cm x 5 cm Sama dengan 40 cm persegi Kita kembali ke jajar genjang Kita menghitung jajar genjang Harus ingat luas persegi panjang tersebut Maka Kita jadikan jajar genjang ini menjadi persegi panjang Caranya bagaimana? Seperti ini Kita tarik garis dari titik A Tegak lurus dengan garis DC Ini sudah Jadi kita tarik garis dari titik A Tegak lurus dengan garis DC Kemudian Kita potong Jajar genjang pada garis yang telah dibuat tersebut Jadi dipotong disini nanti Nah ini Kita potong Setelah kita potong Pindahkan segitiga Hasil potongan tersebut Jadi segitiga ini kita pindahkan Kemudian Ke kanan Sehingga garis A D Berimpit dengan garis BC Disini Maka Jajar genjang tersebut Sudah berubah menjadi persegi panjang Bangun baru yang terbentuk adalah persegi panjang Anak-anak hebat Maka Jajar genjang A B C D Yang semula Tadi Sudah berubah menjadi persegi panjang A B C D Alas Dari Jajar genjang Sama dengan Panjang dari persegi panjang Sedangkan Tinggi Dari jajar genjang Sama dengan Lebar Persegi panjang Kesimpulannya Luas jajar genjang Sama dengan Luas persegi panjang Yang dibentuk dari jajar genjang Jadi P kali L Panjang kali lebar Sama dengan A kali T Bagaimana sudah paham? Contoh soal Ada jajar genjang Jajar genjang Jajar genjang Jajar genjang Jajar genjang Ditambah T Jajar genjang Sekali Z T Sama dengan Jajar genjang Jajar genjang cm x tingginya 4 cm. Sama dengan 36 cm persegi. Bagaimana dapat dipahami? Oke selanjutnya untuk latihan adalah soal berikut. Berapa keliling jajar genjang di atas dan berapa luas jajar genjang di atas dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih anak-anak hebat telah menonton video kami. Jangan lupa, jika belum paham, tonton lagi. Selanjutnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Sampai jumpa dengan trik-trik berikutnya. Bila itu Bikwalidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!